direwangi meruput kesasar pula fotokopi juga udah eh lah kok tutup dan berakhir disini jadi ini itu baru jam walu luwes tengah besti kita siap-siap rapi-rapi semprot-semprot parfum dulu jangan lupa tutup pintu terus jangan lupa juga jendelanya kita tutup Hai ini kita pakai masker dulu ya besti biar tetap terlindungi dan siap ngotewe please ya besti disini kita nggak mau mancing kok ya kali udah rapi-rapi begini kita mau mancing untuk kondisi jalanan rogong sendiri cukup lama lancar besti ini kita mampir dulu ke limus buat ambil lembaran lembaran rupiah jangan lupa ini juga kita mampir ke tempat kerjanya adikku besti jarak tempat kerja adikku sama kontrakanku itu enggak terlalu jauh besti ya 10 menit enggak nyampe kok enggak ini kita tukeran motor lalu kita lanjut ke pekasi disini bisa dilihat ya besti cuacanya tidak terlalu terik dan tidak terlalu panas rotok-rotok mendung berdebu gitu loh besti kenapa aku bisa bilang mendung berdebu besti tuh lihat ini tuh kayak polusi gitu loh padahal ini mataharinya tuh nggak gelom nongol tapi ya sudah lupakan itu sekarang kita lanjut perjalanan lagi besti tiba-tiba kita juga sudah sampai di binus ada yang kuliah di situ bisa komen di bawah ini dari Perapatan Kalimalang ya Kalimalang itu kita ngambil lurus arah-arah mana ya ini aku agak kurang paham tahu daerah Bekasi kita lurus aja besti ngikutin jalan dan kita sampai di Institut Setiami kita mau kemana sih bingung ini malah kita nyasar di Universitas Pancasakti ya Allah kita tuh tujuannya itu mau ke BPJS kesehatan besti tuh kita sampai nge-map karena enggak nemu lokasi nih akhirnya setelah muter-muter dan capek sendiri kita udah dapet jalan besti untuk kondisinya cukup rame dan ini tuh bagus sekali loh di tengah kota Bekasi ada hutan ini lebih ketaman sebenarnya cuman dan pohonnya gede-gede dan ini kita juga udah sampai ke alun-alun besti ini tuh alun-alun mana ya Oh itu alun-alun hasibuan besti m hasibuan itulah ada yang suka main kesini enggak bisa komen dong wah kita lewat polres juga ini aku pernah ke polres sekali besti perpanjangan sim itu pun malam hari dan itu tujuan kita besti tapi sebelum kesitu alah ini malah kebablasan kita mau fotokopi dulu besti sebelum kita ke tempat BPJS kesehatannya Hai setelah fotokopi dan ini itu kita langsung menuju ke kantor BPJS nya besti tapi kok sepi buka kan Wah jangan-jangan tutup karena ini pas kita kesini itu pas hari cuti bersama ya Allah ya Allah ya Allah tuh besti bahwa mengurus BPJS itu gratis bapak mau tanya buka atau tutup ya aduh berarti besok tutup terima kasih akhirnya aku bertanya kepada Pak Sapam dan kata Pak Sapam tutup ya tutup lah yas Hai kan hari cuti bersama kamu itu akhirnya kita putar balik besti ya sudahlah kita langsung menuju pulang kenapa ngurus BPJS nya enggak online aja mbak jadi gini Besti aku sama Pak Astro itu udah berkali-kali bahkan berulang-ulang mendownload aplikasi BPJS kesehatan kita udah mencoba mengotak-atik mengisi data kanan-kiri tapi tetep ga iso besti kalau enggak salah waktu itu aku kendalanya itu di perubahan Vasquez Nah disitu aku enggak bisa akhirnya kita memutuskan untuk ke BPJS kesini aja eh telalai tutup yoweslah kapan-kapan aja kita bikin dan disini daripada kepagian kan ya kita pulangnya jarang-jarang juga aku diajak jalan-jalan sama Pak Su ya Allah kasihan ini aku muter-muter Besti ini tuh kita masuk ke perumahan Kemang enggak tahu kita kesini mau nyari apa niatnya sih sebenarnya mau nyari makan tapi malah enggak nemu akhirnya kita cuman muter-muter di dalam perumahan dan itu keluar lagi two hours later dan ini ucuk-ucuk kita udah sampai di tempat kerjanya adikku Besti tuh dia keluar wala kau nyekir kita disini tukeran motor lagi Besti adikku langsung lanjut kerja dan aku enggak tahu mau kemana semangat kerja setelah tukar menukar motor Besti dan aku sama Pak Su pun sudah bertukar pikiran kan kau yang penting dengan kita memutuskan untuk ke Limus disini kita mau nyari makan Besti tapi ini pagi banget ini baru jam 10 ya sudahlah kita ke bakse dan mie ayam Setiawati ini favorit kita lho Besti saking favorit eh kita jadi pelanggan pertama ini kita beneran pertama kali Besti karena warungnya baru dulu buka lho sepi emasnya juga kayak nirung sarapan ya di sini kita istirahat sambil ngobrol-ngobrol cantik Hai dan ini menu yang kita pesan Besti es teh manis Wah pokoknya mie ayam itu nek-mimi es teh ini mantep ini pesanan kita udah sampai Besti kita berdua memesan mie ayam bakso tuh lihat Hai uh Masya Allah ini nikmat banget loh Hai stop Besti jangan tanya ini harganya berapa karena kulali kirganepiro untuk kalian yang penasaran dengan harga dan rasanya bisa langsung otw ke bakso dan mie ayam Setiawati yang terletak di limus nunggal Besti dijamin mantap tapi untuk ratingnya sendiri ini tak rating 9 Besti loh mantep toh ah saya jadi kelamaan ngoceh ya sudah lah sekarang kita mulai makan Besti jangan lupa berdoa dulu sebelum makan dan minum buat kalian yang tinggal di daerah cilengsi dan sekitarnya kalian boleh banget coba bakso satu ini Besti karena ini rekomen banget sih menurutku disini itu ada bermacam-macam menu Besti diantaranya mie ayam bakso ini yang kayak aku makan ini terus bakso campur mie ayam ceker mie ayam nyel bakso daging bakso telur dan bakso urat ayo kalian tim mana nih tim mi ayam nyel tim perbaksoan tim mi ayam bakso atau yang mana coba tulis di komentar sekarang kita lanjut makan dulu ya Besti kalian nonton ini harus sambil makan kalau enggak pasti kalian ngiler ini tuh untuk rasanya wes pasti wena Besti mie nya itu enggak kematangan aku suka banget tekstur mie yang seperti ini karena aku penggemar mie dan nggak bisa jauh dari mie ini mie nya tuh enak pas terus bakso nya enak pokoknya enak abeh apalagi dimakan saat lapar hai he he bakso rat tadi aku juga nambah pesanan satu lagi besti aku mesen bakso dibungkus satu mau tak bawa pulang soalnya adikku udah nunggu di rumah dia lagi istirahat habis ini nanti kita langsung pulang besti soalnya aku islelah Alhamdulillah amunisi kali ini sudah habis besti bakso lagi bayar ini aku kok iseng-iseng pengen nyemil ya besti aku lihat kok ada kue pokis Surabaya enak kita beli dulu coklat dua keju dua terima kasih ini untuk harga kue pokisnya itu satu bijinya dua ribu lima ratus besti aku beli sepuluh jadi dapat empat coklatnya dua dan kejunya dua habis ini kita langsung otw pulang terima kasih telah menonton!